selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada pilihannya macam-macam ini template namanya Bapak Ibu sedangkan yang sebelah ini yang plus ini adalah blank presentation jadi presentasi yang kosong jadi untuk memilih ini silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat yang lain-lain silakan klik di segera di template sini ini macam-macam Bapak Ibu ini template-template yang sudah bisa langsung dipakai oleh Bapak Ibu jadi misalnya Bapak Ibu pengen mau membuat portfolio Bapak Ibu silakan pilih portfolio ini jadi isinya nanti portfolio ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tinggal klik-klik saja misalnya contohnya kita pilih yang ini jadi ini sudah ada Bapak Ibu langkah-langkahnya ya jadi misalnya Bapak Ibu tadi bikin ingin bikin portfolio jadi ini tinggal namanya saja kemudian tentang apa misalnya desainer pengalaman digital kemudian tentang Bapak Ibu ini apa saja Bapak Ibu maaf Bapak Ibu ini merangkap-merangkap tugasnya jadi sebagai operator juga ya jadi kalau ada yang bergabung di luar di luar akun berajar.id ini harus saya izinkan dulu ya mohon maaf ya kemudian ini Bapak Ibu ini kahliannya apa misalnya contohnya ya contoh portfolio yang telah dihasilkan apa misalnya nama proyeknya apa begitu Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu tinggal ganti-ganti saja ya itu namanya template jadi enaknya kalau template itu sudah jadi sudah ada yang bikinkan Bapak Ibu dah usah capek-capek langsung Ibu pakai saja sesuai dengan butuhan Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu tinggal pakai saja ya tinggal pakai tinggal ganti begitu ya jadi misalnya mau gambar ini mau diganti Bapak Ibu tinggal klik di sini kemudian ini ya jadi pilih apa di set gambar atau ganti gambar gitu gambar-ganti gambar upload dari komputer dan segala macamnya begitu Bapak Ibu ya kalau nama-namanya mau diganti misalnya ini misalnya di ganti ya Bapak Ibu ya nama saya ini Bapak Muhammad Nasirullah Bapak Ibu ya kalau di rumah saya dipanggil Pak Nasir ya tapi kalau di sekolah dipanggil Pak Irol karena Nasirnya ada dua ya jadi saya panggil Pak Nasir saja ya seperti ini Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu isi di sini apa saja yang ingin Bapak Ibu ini ada pesan saya adalah membuat produk berkualitas seperti mudah-mudahan orang hidup dan sebagainya ya Bapak Ibu ini kalau pakai template Bapak Ibu ya tapi kalau Bapak Ibu mau buat yang blank seperti ini Bapak Ibu jadi buat baru pilih present-person ya blank present-person ya kalau blank Bapak Ibu harus membuat sendiri ya mendesain sendiri ya mendesain sendiri set-set yang akan Bapak Ibu buat ya seperti itu Bapak Ibu ya kalau mengenai materi tentang Google Slide ini Bapak Ibu bisa buka di classroom ya ini tuh pengenalan-pengenalan itu apa itu Google Slide dan segala macamnya kalau setnya banyak atau namanya apa Doc Slide dan segala macamnya itu baca sana Bapak Ibu ya kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya misalnya kita mau bikin ini ya saya langsung praktek saja karena kalau teori kayaknya bisa baca sendiri ya jadi misalnya Bapak Ibu sekarang mau bikin presentasi misalnya kalau saya misalnya jadi misalnya logika kemudian misalnya sininya seperti biasa Bapak Ibu ya seperti biasa misalnya berikutnya kalau sudah begini Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mau bikin kayak gini kemudian silahkan Bapak Ibu kalau mau nambah slide Bapak Ibu tinggal tambah di sini Bapak Ibu ya klik ini ada macam-macamnya Bapak Ibu di sini ya ada pilihannya ya misalnya Bapak Ibu mau bikin tulisan kemudian ada kanan-kirinya seperti apa begitu ya atau Bapak Ibu mau kayak gini misalnya ya misalnya sini logika kanan sini diagram diagram di sini diagram akhir itu apa silahkan Bapak Ibu ditambah di sini misalnya mau diagram akhir adalah misalnya seterusnya Bapak Ibu ya kemudian kalau di sebelah kiri di sebelah sini ini misalnya Bapak Ibu mau subscribe silahkan tapi kalau ibu tidak mau masih teks bisa Bapak Ibu kasih yang lain misalnya begini misalnya sebelah kiri mau Bapak Ibu sebelah kanan mau dikasih gambar ya jadi Bapak Ibu tinggal sisipkan saja Bapak Ibu ya atau klik di sini boleh ya jadi menu-menunya itu di sini Bapak Ibu ya ini ada baru ada buka import slide ya jadi misalnya Bapak Ibu mau import slide dari PowerPoint bisa sini Bapak Ibu ya kalau buat salinan itu mau buat salinan meng-copy dari ini slide dari sulu presentasi atau slide yang terpilih ya kemudian ada email download downloadnya ini Bapak Ibu setelah Bapak Ibu bikin ini Bapak Ibu bisa buat di sini Bapak Ibu jadi di-download dalam bentuk PPTX PowerPoint atau ODP ada PDF TXT JPG ada BNG dan SVG ya SVG ini kalau mau dibuat dibuka di korel Bapak Ibu ya kemudian ini ada sediakan offline kalau Bapak Ibu mau kerja offline ini history ya history versi itu misalnya Bapak Ibu dikerja nanti mau kembali ke depan kemana gitu-gitu namanya history Bapak Ibu ya ini sudah biasa Bapak Ibu ya kemudian di-edit ini sudah biasa Bapak Ibu ya tempel format segala macam gampang kemudian tampilan Bapak Ibu ya ini menampilkan nanti terakhir di sini Bapak Ibu ya nah sekarang disisipkan Bapak Ibu ya jadi ini pertama ada disisipkan gambar Bapak Ibu ya disisipkan gambar misalnya ini dari komputer atau dari internet ya karena kita ini online kalau di komputer seperti biasa Bapak Ibu ya tidak berbiasa kemudian Bapak Ibu misalnya mau cari ini misalnya ya ini misalnya ya seperti biasa Bapak Ibu ya sama ya kemudian misalnya Bapak Ibu mau telusi detener silahkan di klik di sini misalnya Bapak Ibu mau cari tentang tentang diagram galir ya Bapak Ibu tinggal entar aja jadi lebih mudah Bapak Ibu ya misalnya di gambarnya yang kecepat yang mana misalnya ini Bapak Ibu tinggal klik aja atau di insertkan atau disisipkan ya Bapak Ibu ya jadi sudah ada pemilihannya lebih gampang Bapak Ibu ya jadi itu kelebihannya dari Google Slate Bapak Ibu tinggal cari di situ karena ini memang punyanya Google ya jadi untuk mencari file-file apa untuk digambar apa itu lebih mudah lebih mudah Bapak Ibu ya jadi misalnya jadi di sini ya kalau Bapak Ibu biasa pakai yang PowerPoint ada juga kan dari online cuman saya carinya pakai Bing Bapak Ibu ya carinya ada pakai Google jadi cara pencariannya Insya Allah lebih bagus yang Google masih aneh begitu Bapak Ibu ini untuk gambar sama saja Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu bisa disisipkan ini ya jadi selain dari sini sebentar ada yang mau masuk di Bapak Ibu berikutnya misalnya Bapak Ibu mau mengisipkan lagi ini ada kotak teks kotak teks seperti biasa Bapak Ibu misalnya kotak tadi mau kasih tulisan misalnya contoh diambil ini Bapak Ibu bisa geser misalnya di sebelah sini letakkan di bawah untuk letakannya seperti biasa Bapak Ibu ini ratanya ada letak kiri tengah kanan begitu Bapak Ibu sesuaikan saja Bapak Ibu kemudian ada lagi Bapak Ibu ini audio audio ini seperti biasa Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mau kasih ini audio ini misalnya ini ya Bapak Ibu ini audio MP3 ini akan masuk di sini Bapak Ibu di sini ada settingannya Bapak Ibu ini mau diputar otomatis atau di klik jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti presentasi kalau di klik itu harus di klik dulu baru bunyi suaranya kalau mau otomatis silahkan langsung kemudian volumenya bisa atur Bapak Ibu misalnya mau keras atau bagaimana dan ini kalau ikannya mau disembunyikan disembunyikan Bapak Ibu bisa nanti ditempelkan kemudian mau di repeat misalnya dalam bentuk lagu bisa Bapak Ibu klik ulang audio ini Bapak Ibu ini untuk audio ini untuk audio kemudian ada Bapak Ibu lagi di sini ada video Bapak Ibu videonya Bapak Ibu kayak gini jadi langsung cari ke YouTube Bapak Ibu itu kelebihannya di Google slide ini Bapak Ibu karena ini sudah terintegrasi dengan Google semua jadi lebih 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 cepat dan lebih bagus Bapak Ibu kalau yang satunya yang Microsoft misalnya Microsoft PowerPoint LinkedIn itu dia carinya di stream jadi kayak kalau Microsoft itu punya stream kalau di Google dia punya YouTube jadi Bapak Ibu tinggal cari aja misalnya ini logika algoritma kalau Bapak Ibu ini karena materi susah agak susah kalau logika dari videonya jadi dari algoritma jadi pakai bahasa inggris saja tinggal klik saja Bapak Ibu gini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu videonya waktu 11 ini misalnya begini Bapak Ibu jadi di video ini ada macamnya Bapak Ibu sama seperti tadi jadi misalnya Bapak Ibu mau langsung di klik jadi video itu akan muncul ketika di klik jadi di klik baru motor ada disini ada poter secara otomatis jadi kalau dia sudah buka videonya langsung buka ada yang diputer secara manual kemudian Bapak Ibu untuk video ini ada lagi yang bawahnya Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu diputer dulu videonya ini ada iklannya depan Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu iklan ada promosinya atau pemiliknya misalnya Bapak Ibu pengen lihat menit keberapa dia muncul misalnya ini menit ke tadi menit ke 14 Bapak Ibu diatur jadi detik dia akan mulai di detik 14 jadi videonya nanti yang terputar itu dimulai detik ke 14 nah langsung ke sini jadi dia pakai iklan seperti tadi Bapak Ibu begitu juga akhirnya Bapak Ibu misalnya di akhirnya ini ada ada iklannya lagi misalnya seperti ini ini kan masih ada macam-macamnya Bapak Ibu di belakang jadi menit menit keberapa ini dilihat Bapak Ibu jadi ini menit ke 4 58 jadi menit keberapa dia muncul nanti Bapak Ibu diatur disini jadi ke 4 menit ke lewat 58 begitu Bapak Ibu ya kita lanjutkan Bapak Ibu ya jadi ini kalau Bapak Ibu mau putar-putar silahkan Bapak Ibu atur disini jadi malam otomatis langsung otomatis gitu ya lanjut Bapak Ibu ya ada iklan barusan mau lewat ya sebentar Bapak Ibu ya saya di rumah bukan jadi ada yang iklan-iklan sebentar Bapak Ibu itu sudah sudah Bapak Ibu kemudian berikutnya saya kira video sudah gampang kalau mau videonya ada suara Bapak Ibu tinggal menaktifkan suara audio Bapak Ibu berikutnya lanjut Bapak Ibu karena ini materinya agak banyak Bapak Ibu ini ada sisipkan berikutnya ada bentuk Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu kita kita pilih yang blank dulu yang kosong berikutnya adalah kita menggunakan bentuk ini jadi sisipkan bentuk bentuknya bentuk jadi Bapak Ibu mau buat diagram alir misalnya saya tadi jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja seperti ini jadi misalnya yang pertama begini start Bapak Ibu tinggal klik disini start kemudian Bapak Ibu atur penataannya misalnya di tengah kemudian berikutnya Bapak Ibu jadi lagi disini Bapak Ibu atur sendiri sesuai kebutuhan Bapak Ibu misalnya berikutnya adalah input Bapak Ibu ini kalau tidak pakai akun belajar ini begini minta izin terus kalau yang pakai belajar tadi tidak pakai langsung silahkan langsung berikutnya misalnya kita mau nambah ini jadi ini misalnya kalau di komputer itu Bapak Ibu jadi input jadi input seperti ini Bapak Ibu lembannya jadi ini misalnya ini masukkan panjang ini rumusnya persegi panjang panjang lebar setelah begitu Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mau kasih kotak kotak garis-garisnya tinggal di sini Bapak Ibu klik di sini di garisnya sampingnya jadi ini yang bentuk Bapak Ibu ini yang garisnya macam-macam Bapak Ibu kalau mau garis panah katakan gini Bapak Ibu tinggal tinggal gajah nah mering Pak Ibu ya ini panjang baliknya nah lurus nanti dikecil diatur sendiri memang biasa kalau buru-buru begini Bapak Ibu lanjut Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mau bikin lain misalnya ini mau bikin model lain misalnya Bapak Ibu misalnya garisnya mau bikin yang konektor lengkung Bapak Ibu bisa tegit di sini di sini keren Bapak Ibu ya tinggal siapa di sini Bapak Ibu kemudian misalnya Bapak Ibu mau bikin lengkung misalnya mau bikin kurva sinas 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 lupa ini lagi ini kurva sinas misalnya atau sinas lupa sudah lama ada pegang ilmu matematika statistik saya backgroundnya statistika Bapak Ibu jadi kuliahnya satunya statistika aslinya jadi BNS dulu ikut matematika baik keman yasat teika ini tidak apa-apa berikutnya Bapak Ibu ini ada misalnya Bapak Ibu mau multi garis ini poligon Bapak Ibu bapak Ibu ini kemudian berikutnya lagi misalnya Bapak Ibu mau bikin garis lengkung berikutnya Bapak Ibu ini misalnya mau coret coret misalnya mau bikin apa mau gambar kek bikin pohon pohonan misalnya begini ini misalnya mau ikut lomba di biata misalnya ini ini Bapak Ibu ya gini misalnya Bapak Ibu mau di dikasih mau dikasih daun misalnya diatasnya Bapak Ibu tinggal pakai coret ini aja Bapak Ibu ya ini tinggal kasih daun ini tinggal di sini tinggal pindah saja Bapak Ibu ini disini ini geser atas orang Bapak Ibu kasih warna aja misalnya warnanya jadi warna hitam hijau sekitar ini sudah cukup kita lanjutkan Bapak Ibu setelah ini sisipkan ada lagi sisipkan tabel Bapak Ibu kita tambah lagi Bapak Ibu kita bentuk yang model lain misalnya Bapak Ibu mau model kayak gini text-nya di bawah Bapak Ibu jadi misalnya lanjutnya ini Bapak Ibu sisipkan tabel tabel misalnya ukurannya berapa 3x2 misalnya gampang Bapak Ibu 3x3 isinya lanjut Bapak Ibu ya karena materinya banyak lanjut Bapak Ibu kemudian ini ada format text-nya kemudian ada diagram Bapak Ibu ini mau batang mau lingkaran atau ngambil dari lingkaran modelnya kayak apa nanti tinggal datanya diganti ini Bapak Ibu ini ada kalau mau yang lain nanti ada format datanya dimana dimudian berapa mau dikasih persen apa tidak begitu mau warnanya beda ini 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 hanya tempat sekilas sekilas saja Bapak Ibu kemudian ada berikutnya adalah ada what art seperti biasanya itu Bapak Ibu jadi cicipkan misalnya aku grafik datang grafik tinggal rantai ini 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 Bapak Ibu tinggal kasih tulisannya di model model kayak gini keren tinggal kasih warna aja Bapak Ibu ya ini misalnya mau kasih warna merah mau dikasih apa lagi lagi nanti macam macam kemudian berikutnya tambah lagi mohon maaf kalau ngomongnya agak cepat Bapak Ibu berikutnya adalah ini kasih baris seperti tadi itu Bapak Ibu dan nanti ada karakter ada ada komentar jadi ada gambar Bapak Ibu mau dikasih komentar misalkan komentar misalnya ini bisa buat buat dia kirim ke orang lain Bapak Ibu jadi bisa Bapak Ibu menugaskan kepada anak-anak misalnya contoh ini grafiknya masih kurang judulnya kita ingat belum ada belum ada judulnya jadi detail grafiknya belum ada misalnya ini grafiknya masih kurang judulnya tolong diperbaiki ya ini disebutkan namanya misalnya saya mau dikirim ke siapa ini misalnya mau dikirim ke Pak Alimun misalnya Alimun Hagi misalnya muridnya Alimun Hagi jadi ini dikasih ini Bapak Ibu kamu Bapak Ibu silahkan di sini tugaskan kepada Alimun Hagi kemudian tugaskan jadi kita berbagi ke Pak Alimun klik jadi Alimun tadi bikin apa hanya ngasih komentar saja atau masih edit kalau dia mau dibuas link untuk edit silahkan dikasih edit Bapak Ibu atau kalau Bapak Ibu mau ini kan link ke orangnya ke anaknya misalnya tapi kalau mau link ke grup ke grup kita ke grup kementerian ini bisa di link di sini begitu ya Bapak Ibu kemudian silahkan klik ini jadi ini nanti masuk ke Pak Alimun Hagi ini nanti dia harus membetulkan grafiknya begitu ya jadi penugasannya jadi penugasan langsung berikutnya setelah itu kita sini Bapak Ibu ini komentar selesai baru nomor selesai sudah semua sekarang kita ke format Bapak Ibu format ini gampang Bapak Ibu jadi misalnya ada teks kayak gini Bapak Ibu mau format ini perataan teks seperti tadi Bapak Ibu gadis miring coret subscribe subscribe dan sebagainya Bapak Ibu ya hanya Bapak Ibu pinter ini beragian ini beragian huruf besar jadi hurufnya dengan huruf besar semua semua awal kata besar seperti biasa Bapak Ibu jadi misalnya teks misalnya huruf besar semua lagi format lagi kemungkinan teks kapitalisasi kemudian huruf besar di awal huruf silahkan ada lagi format lagi ini identisasi jadi di kemudian ada ini nomor jarak antar paragraf jadi spasinya Bapak Ibu spasi ganda sekitar begitu untuk informan cukup kemudian slide Bapak Ibu ya slide baru duplikasi slide ubah background seperti ini warna apa misalnya warna biru selesai tapi kalau Bapak Ibu mau yang lain di bawah ini disini akan montul tema dan lain lain jadi mulai pengen kayak gini ya sudah cakep langsung sudah keren ya jadi Bapak Ibu tinggal langsung saja ini langsung keren kita pakai capek kalau desain sendiri lama bapak Ibu pakai gini lebih cepat kemudian disini juga ada format sudah slide sudah ini kita letak ini sama kayak tadi itu Bapak Ibu yang ini kalau mau merupakan kalau Bapak Ibu ngasih background warna silahkan Bapak Ibu misalnya gambar jadi Bapak Ibu pilih slide lagi kemudian pilih background Bapak Ibu pilih gambar jadi misalnya jadi di Google telusur Google jadi gambar pamakasan misalnya mau dikasih gambar ini diklik aja di ting-ting sisipkan Bapak Ibu ya selesai ting-ting-ting ting-ting jadi gambarnya langsung ganti Bapak Ibu jadi enak jadi secara gantung Bapak Ibu yang suka-suka cuman ini Bapak Ibu kalau gambar kayak gini hati-hati Bapak Ibu karena tulisannya tidak kelihatan jadi harus Bapak Ibu atur dulu gambarnya yang mau Bapak Ibu pasang jadi jangan sampai tulisan background itu mengalahkan ininya mengalahkan mengalahkan tulisannya gambar yang kelihatan jadi untuk dalam slide itu hati-hati di background Bapak Ibu kalau saya mending yang kayak gini Bapak Ibu yang keren kayak gini tidak kelihatan kayak bagaimana begitu ya tidak terasa Bapak Ibu karena seleranya beda-beda kemudian berikutnya slide sudah Bapak Ibu ini transisi ini Bapak Ibu perpindahan antar slide Bapak Ibu jadi taruh gue daging keting Bapak Ibu masuk masuk ya gini Bapak Ibu setelah itu jadi Bapak Ibu milih slide kemudian kemudian Bapak Ibu pilih transisi kalau Bapak Ibu mau diterapkan semua lebur semua silahkan Bapak Ibu terapkan ke semua slide tapi kalau mau Bapak Ibu pindah-pindah yang kedua kudar yang ketiga Bapak Ibu pilih dari kanan ini dari kiri misalnya atau dari kubus kemudian silahkan Bapak Ibu di cek di sini kemudian Bapak Ibu presentasikan efeknya Bapak Ibu itu musiknya sudah ini Bapak Ibu karena sudah diputar otomatis ini kita set ini dari kiri dari kanan ini dari box ini sudah 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 ini menerangkan satu semester Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu pilih tema ubah tema misalnya Bapak Ibu silahkan disini pilih tema misalnya mau diganti yang model kayak gitu kayak gini misalnya jeting sudah cakep Bapak Ibu ya tinggal kelebihan kelebihan yang perlu Bapak Ibu bergunakan Bapak Ibu ya kemudian lagi selai kemudian ubah tema edit sama Bapak Ibu kemana atur 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 urutannya urutannya dari mana kemana urutan selain saja gampang kalau mau urut bapak Ibu tinggal tarik tarik aja tinggal geser aja ini manual lebih cepat kemudian sudah kemudian ini saya sampai jam 20 20 yang terakhir ini yang berguna untuk Bapak Ibu yang judusannya teknik matematika ini misalnya Bapak Ibu mau ngasih rumus matematika ini jadi question Bapak Ibu jadi pada di add-on Bapak Ibu ya ada di add-on ya kemudian Bapak Ibu biasanya minta ini dulu mata apa namanya minta aku nanti utama misalnya Bapak Ibu mau bagi rumus matematika misalnya apa nih B sebenarnya misalnya ini atau apa nih D ya ini misalnya Bapak Ibu ya akar dari misalnya Bapak Ibu ya jadi seperti di biasanya Bapak Ibu ini ada kuadratnya ini misalnya jadi pakai B dulu di kuadrat ini min 4-4-2 seperti biasa Bapak Ibu ya ya seperti ini Bapak Ibu ya sudah keren Bapak Ibu ya biasanya Bapak Ibu mau add-onnya mau ngasih yang kimia ini ada ya formula chemistry formula ini ini ada silakan sendiri sekiranya ini Bapak Ibu untuk powerpoint eh sorry untuk Google slide Bapak Ibu ya untuk Google slide ini karena ya kita harus memang harus berbicara-bicara kalau mau ada yang lama ada mungkin ada ada hilang-hilang langsung ya karena mau migrasi ke sini harus agak lama jadi muncul-muncul terus powerpointnya ya jadi karena Merit-Merit powerpointnya cuman menu-menunya beda tampilannya agak beda-beda sama powerpoint karena ini online Bapak Ibu kalau sama Office 365 mirip-mirip Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu pernah masuk ke Office 365 Bapak Ibu disana ada powerpoint online itu mirip-mirip kayak gini Bapak Ibu ya jadi kalau online-molain kayak gini Bapak Ibu ya kemudian yang terakhir Bapak Ibu ini teman saya biar bikin-bikin Bapak Ibu ya jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kayak gini misalnya dari ini misalnya Bapak Ibu nanti mau bikin karya misalnya Bapak Ibu mau bikin kayak gini misalnya ya itu Ibon misalnya Bapak Ibu ya ini gampang Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu tinggal dari bikin dah usah capai-capai bikin gimana-mana ya dikorel dan segala macamnya ini ke powerpoint sudah oke banget Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu tinggal klik aja ini tinggal cari gambar kayak gini dikasih gambar gini kayak gini dijadikan nanti Bapak Ibu disimpan dalam bentuk ini Bapak Ibu ya dalam bentuk gambar Bapak Ibu ya gambar kemudian Bapak Ibu crop nanti sebelum dimasukkan ke statusnya WA misalnya ya dikorel dulu model ini jadi ambil dalamnya saja kemudian Bapak Ibu silahkan disebar begitu ya itu contohnya ya jadi silahkan Bapak Ibu belajar sendiri ya nanti di rumah bikin kayak kreasi dengan powerpointnya malam mau sebenarnya luas sekali kalau mau bikin video dan segala macam seperti tadi tampilan di awal itu gerak-gerak kayak gitu itu susah Bapak Ibu ya bikinnya walaupun hanya seperti itu bergerak ya Oh ya lupa ya untuk gambar Bapak Ibu ya untuk gambar misalnya kayak gini Bapak Ibu ya jadi misalnya ini jadi ini agak penting sekali kalau Bapak Ibu mau bikin tampilannya agak kerennya jadi Bapak Ibu masukkan gambar dari komputer ini misalnya ada gambar saya Bapak Ibu ya silahkan Bapak sini ada crop Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu crop di atas ini kan ngecilin biasa Bapak Ibu ya tapi kalau Bapak Ibu klik-klik panahnya ke bawah ini Bapak Ibu bisa crop dalam bentuk gambar misalnya Bapak Ibu mau bentuk kayak gini jadi keren Bapak Ibu ya misalnya Bapak Ibu mau bentuk cropnya klik misalnya dalam bentuk kayak gini ya misalnya dalam bentuk ini awan-awan jadi ini cropnya pakai gitu Bapak Ibu ya jadi biar lebih cakep begitu jadi motongnya lebih bagus ya sebenarnya di di langsung selama juga ada yang bersih offline ada ya cuman takut Bapak Ibu kelupaan saja kayak gini ya jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau bagikan presentasi silahkan bagikan sini ya bagikan simpan dulu ya mau dibagikan sama siapa ini sama Pak Limun Bapak Ibu misalnya mau dibagikan ke ini ke saya yang atau siapa yang lainnya ini misalnya ke ini Bapak ini langsung aja klik bahwa steven disini ya kemudian steven ini mau dia dengan apa bagian setelah saja pemberi komentar atau editor ya jadi kalau hanya pengen lihat saja presentasi kita kasih akses lihat saja kalau mau dikasih komentar di sini kemudian tinggal pilih saja kalau mau yang beliau beliau nya bisa ngedit-ngedit Pak steven bisa ngedit-ngedit itu tadi editor ya baru kemudian kirim gitu ya itu kalau Bapak Ibu mau ini ya biar kalau masih kalau mau dikasih kalau mau si komentar silahkan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu pilih ini ya ini bukan seri ini jadi sisipkan komentar Bapak Ibu yang masih komentar pakai tadi itu Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu mau ini kan pemberitahin ini kan setelahnya sudah banyak Bapak Ibu ya biasanya Bapak Ibu eh di sini ada fasilitas namanya story Bapak Ibu ya gini Buka story komentar ya jadi storynya kenapa kita wakunya bantar story Buka story komentar ini jadi ini storynya komentar ya Bapak Ibu ya kalau di apa namanya di dokumen itu ada jadi misalnya mau pindah kemana gitu ya atau di sini juga ada teman saya belum lihat nanti saya kira PowerPoint ini saya kira untuk slide ini sudah cukup Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu tinggal kreasi sendiri saja ya Iya betul untuk Bapak Nasrullah selebihnya bisa Bapak Ibu cari yang lainnya di dalamnya di Google slide dan bagaimana cara mempraktekannya lebih luas lagi ya Bapak Bapak Nasrullah Oke siap lanjutnya bisa mungkin langsung dilanjutkan ke sesi berikutnya Bapak Nasrullah di Google from dan mengolah data di sheet silahkan lanjut ini kejar tayang Bapak Ibu ya ini Google form Bapak Ibu ya Google form ini kayak tadi itu bisa atau Bapak Ibu dari Google Drive bisa Bapak Ibu baru kemudian Bapak Ibu pilih formulir ya sama saja Bapak Ibu caranya ya Rai bu mau kosong kuis kosong atau dari template ya Jadi kalau formula kosong itu Bapak Ibu hanya bikin formulir misalnya absensi dan segala macamnya itu jadi kosong kalau kuis ya kuis Bapak Ibu ya jadi kuis ada soalnya ada skornya segala macamnya kemudian ada template itu template yang sudah ada Bapak Ibu ya kayak tadi itu kalau kayak tempatnya komerpoi eh tempatnya slide itu sudah ada template-nya Bapak Ibu ya tinggal pilih saja jadi ini juga ada juga template-nya sekarang Bapak Ibu ekspor sendiri nanti ya kita mulai dari yang kosong saja Bapak Ibu ya ini sudah mulai berusaha Bapak Ibu pilih kosong ini template-nya seperti ini wabu sorry ini template-nya ini jadi template-nya macam-macam misalnya Bapak Bapak Ibu mau bikin template evaluasi kursusnya sana atau penilaian tiket keluar informasi kontak dan segala macamnya undangan pesta ini akan sekarang sudah modelnya apa online semua Bapak Ibu ya jadi undangan mantan pakai online begitu ya jadi bikin kayak gitu nanti kalau mau bikin itu pakai Google set keren Bapak Ibu ya jadi tinggal Bapak Ibu kerasi saja ya misalnya mau beding apa gitu ya kalau kalau mau hanya undangannya model kayak gini silahkan pilih yang kayak gini ya sudah ulang tahun gitu ya silahkan pakai gini misalnya mau ngecek siapa yang mau bisa hadir nanti silahkan bikin kayak gini ada pertemuan nanti saya akan mendakan pertemuan Bapak Ibu pasang dulu flyernya dulu kemudian nanti setelah pasang playernya nanti dibawahnya siapa yang bisa masuk di sana ketersediaan bisa ndak gitu gitu ya misalnya mau reservasi hotel misalnya di hotel W enggak boleh bisa di hotel Bapak Ibu mau biar tidak banyak anggaran siapa yang bisa gitu jadi pakai ini undangan dulu formulirnya siapa yang mau hadir kalau kita akan biasanya pakai WA siapa yang mau hadir tulis satu saya nasir dua misalnya anuari tiga nengah begitu ya itu kan biasanya di grup itu tidak keren Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu mau bikin bikin gini misalkan pesta dan gitu ya Bapak Ibu formnya eh dengan pesta Bapak Ibu nah ya gini ya siapa nama Anda apakah anda akan hadir berapa banyak orang yang akan ada dari supaya manjaman Bapak Ibu ya jadi ini terkait dengan menu-menu yang akan Bapak Ibu dia pesannya biasanya salad saya mau yang salat nanti menunya menutupnya apa ya jadi Bapak Ibu dan tidak akan keluar grafiknya nanti di sini dijawabkan nanti mana jawaban yang banyak gitu kayak kemarin itu bunyindah Bapak Ibu ya jadi bunyindah kawinnya ngeser itu polling ya paling yang berapa Bapak Ibu mau ikut pelatihan dari sore atau malam kalau mau sore pakai ini malam begini nanti keluar grafiknya ternyata yang banyak pilih adalah malam-malam itu ini contoh yang yang ini Bapak Ibu ya ini yang pakai formulir kalau Bapak Ibu mau buat yang baru silakan Bapak Ibu pilih kemudian formulir kemudian formulir kosong formulir itu Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal buat saja ya jadi misalnya daftar hadir misalnya Bapak Ibu ya ini misalnya daftar daftar hadir daftar hadir-daftar hadir kelas 12-1 misalnya ini misalnya dianu Bapak Ibu ya daring Bapak Ibu ya atau setiap hari dapat apa Bapak Ibu bikin gini ya kemudian Bapak Ibu isi misalnya ini misalnya disini modikasi silakan deskripsinya kalau tidak apa-apa kan sudah judul berikutnya lengkap kalau judulnya agar ragu-ragu baru tambahin sini silakan anak-anak silakan anak-anak mengisi itu berikutnya kemudian ditulis disini misalnya nama lengkap kemudian jawabnya sudah dikatakan saja ya nama lengkap biasanya nama Bapak Ibu ya untuk biar itu jadi wajib di sini ya ada tandai wajibnya Bapak Ibu ya kalau ada ditambah lagi di sini klik kemudian berikutnya ini Bapak Ibu ya kemudian ini misalnya berikutnya nomor aksen misalnya nomor aksen Bapak Ibu mau nomor aksennya diketik silakan seperti ini tapi kalau Bapak Ibu mau misalnya Bapak Ibu dalam kelas ya dalam kelas itu bisa ditulis namanya seperti ini atau boleh karena namanya sudah ada di absen itu Bapak Ibu Bapak Ibu ada di absen sudah ada Bapak Ibu tinggal copy aja dari Excel ya jadi bukan dari Excel dari spreadsheet ya di Google sheet ya terserah mau pakai apa pakai apa terserah pokoknya sip aja ya jadi Bapak Ibu misalnya pilih yang bentuk drop-down misalnya jadi ketik namanya disini siapa tinggal copy paste aja Bapak Ibu ya misalnya contoh ya ini ini drive-nya ini misalnya ini ya jadi misalnya siswanya sudah ada nama-namanya disini ya ini ada Bapak Ibu ya Bapak Ibu tinggal copy saja ya copy saja kemudian Pak Ibu masuk ke form lagi pasti sudah muncul Bapak Ibu sebanyak 17 orang ya nama-namanya jadi mereka nanti tampilannya dia sudah drop-down Bapak Ibu ya drop-down jadi nampilnya nanti seperti ini nama lengkap jadi namanya Dambu Radul ya di satu sudah satu ya jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah datang punya di Excel tinggal Excel terus nih sorry ya di sini di dalamnya sudah ada di sheet silahkan Bapak Ibu tinggal copy aja ya kayak tadi ya ah ini dan maaf Bapak Ibu ya kalau keluarnya yang lama lama terus ya baru migrasi ya kasih dan apa-apa ya sambil lalu sambil munculnya lama juga nomor Apsen Bapak Ibu ya berasal Bapak Ibu tinggal ke block aja kayak tadi ya yang masih ngasih nomor apa gitu ya atau di berapa itu tinggal jadinya enak absennya absennya bukan ketik tapi absennya langsung milih gitu Bapak Ibu ya ya gitu ini berikutnya jangan lupa wajibnya nomor Apsennya misal 223 segala macamnya ini formulir Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu ingin tahu tentu formulir kemarin saya bikin yang punya Bapak Ibu itu ini nah ini absen pembelajaran ini aslin kondaktaran kalau main pengen keren kayak gini jadi tampilannya Bapak Ibu kayak gini ya kita pertinjau jadi kayak gini ya kalau email yang mau diganti buang lebih gampang jadi tampilnya kayak gini ada gambar-gambar jadi tak menonton kayak biasanya Bapak Ibu ya jadi dikasih gambar disini misalnya misalnya foto kelasnya disini baru berikutnya masuk ke sini atau yang mau pakai header contohnya kayak gini Bapak Ibu ya jadi datang di atas foto-nya Bapak Ibu ya jadi bikinnya Bapak Ibu dalam bentuk landscape jadi misalnya foto-nya di Ano jadi Bapak Ibu tinggal ngasih gambar saja ya di sini di edit saja Bapak Ibu ya ini jadi Bapak Ibu untuk kasih gambar nanti saya akhiri berikutnya ya ya ini jadi ini Bapak Ibu ya ini mesinnya ini Bapak Ibu ya setelah ini Bapak Ibu lanjut ke ini Bapak Ibu ini yang formulir masih Bapak Ibu ya masih banyak cukup Insyaallah ya jadi Bapak Ibu masih tema ini sudah cukup ini selesai nama dan nomor absen saja absennya Bapak Ibu tinggal ngotak-ngotak ini temanya Bapak Ibu ya ini misalnya ini hijau jadi warna hijau kalau Bapak Ibu mau ngasih warna dasar silahkan kalau ngasih tema sini Bapak Ibu hidupnya ada di atas ini nah ini namanya hidup ya jadi Bapak Ibu pilih yang mau ngasih gimana ya kalau Bapak Ibu udah mau yang menonton kayak gini ini pengen yang keren Bapak Ibu tinggal upload foto saja Bapak Ibu ya inilah foto disini ya fotonya silahkan Bapak Ibu tadi aja gambar disini kemudian Bapak Ibu jadi yang tidak muncul misalnya jantannya ini misalnya gini Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu kecilkan kayak gini aja ya ada usah-usahin sepulsa kelamaan Rp.Ibu ya tarik gini baru kemudian klik jadi Bapak Ibu tinggal tadi-tari aja ya ya ini hasilnya yang tadi ya kemudian selesai jadi kayak gitu Bapak Ibu ya Hai tinggal set mantap kayak gitu Bapak Ibu ya jadi headernya sudah muncul jadi sesuaikan dengan punya baik dulu kalau mau disetting dulu jadinya mobilnya apa silahkan Bapak Ibu setting dulu hidupnya ya sekiranya kayak gitu kemana gaya fontnya mau model fontnya apa formal atau apa silahkan Bapak Ibu ini yang aneh Bapak Ibu kalau mau dikirim langsung aja kalau mau disetting kayaknya disettingnya ini umum Bapak Ibu ya kalau mau dikumpul pakai email ini jangan jatang ini Bapak Ibu ya kalau anggotanya kita sudah punya akun belajar.id silahkan dicentang saja jadi selangkira punya akun nggak bisa ya jadi dia kalau ada belajar.id pakai yang ini kalau Bapak Ibu udah mau ini disini kalau ini batasan satu penjawaban jadi dia hanya akan setiap itu orang hanya bisa menjawab sekali jadi tidak boleh absen dua kali tidak boleh Bapak Ibu ya kemudian ini ini boleh kalau mau dilihat silahkan ya edit setelah mengirim jangan ya misalnya ada yang salah mau dikentang silahkan misalnya Bapak Ibu absennya keliru salah nama bisa boleh silahkan tergantung Bapak Ibu ya kemudian presentasi ini misalnya tampilan progres-progres nanti tampil di bawah Bapak Ibu ya kalau ada progres silahkan kemudian aja urutan pertanyaan kalau absen jangan di aja kalau soal boleh ya kemudian informasi misalnya selamat terima kasih dan terima kasih telah melakukan absensi misalnya telah melakukan absensi pada hari ini misalnya begitu ya kemudian Bapak Ibu simpan ya kemudian kuis ini kan bukan kuis jadi daosil aja Bapak Ibu ini karena masih formulir Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu simpan seperti biasa Bapak Ibu ya kemudian kayaknya kalau absen hanya begini saja Bapak Ibu ya enggak perlu banyak-banyak kalau mau nambah bagian segala macamnya nanti aja waktu di apa di judulnya Bapak waktu di kuisik Bapak Ibu dikirim di sini dulu baru kemudian judulnya dikirim jadi judulnya di sini nama file-nya juga akan ada di sini ya kemudian sesuaikan dengan nama yang setelah sini saya kira untuk form formulir sudah cukup begini Bapak Ibu ya saya tutup untuk formulir kemudian kita lanjutkan ke kita lanjutkan ke ini kuis ya kebelajian mengolah data di sit Bapak iya tenang masih lama tenang ya ya ini misalnya Bapak Ibu misalnya masih kuis ya kuis penilaian harian satu misalnya jadi misalnya materi apa gitu Bapak Ibu misalnya sini materinya materi misalnya program linear ya program linear jadi misalnya penilaian hanya satu seperti biasa Bapak Ibu ya misalnya modikasi gambar silahkan di sini waktu nama Bapak Ibu kemudian namanya boleh kayak tadi itu boleh pakai singkat ini boleh kemudian wajib di sini Bapak Ibu ya kemudian setelah itu Bapak Ibu mengasih nama kemudian nomor absen misalnya aja Bapak Ibu ya absen dah nomor absensi misalnya Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu kasih singkat kemudian diwajibkan juga Bapak Ibu di sini ya kemudian Bapak Ibu karena ini hal ini misalnya Bapak Ibu mau ini kalau penilaian harian kan gampang Bapak Ibu jadi Bapak Ibu klik di sini ya tinggi Bapak Ibu ya baru ini bagian kedua Bapak Ibu apa misalnya ya jadi aja mesin ini jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar misalnya tidak tidak bisa bapak Ibu ya judulnya baru kemudian Bapak Ibu nampas jadi misalnya pertanyaannya apa seperti biasa waktu jadi pilihan ganda seperti ini bapak Ibu ya ini kalau pilihan ganda Bapak Ibu ya misalnya yang termasuk input device misalnya input device adalah misalnya sini adalah ada pilihnya mons-mons keyboard-nya pinter dan sebagai Bapak Ibu ya kemudian dari sini Bapak Ibu silahkan pilih di sini kunci jawabannya tersini top misalnya kemudian sini ada joystick misalnya empat-nya Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu isi kunci jawabannya Bapak Ibu misalnya pilihan yang benar itu mau ya kemudian Bapak Ibu kasih nilai sini misalnya dua dulu kalau misalnya soalnya 45 e-50 dua-dua Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ya baru kemudian kunci jawaban sudah benar-benar selesai Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu mau ini jangan diwajib ya Bapak Ibu ya kalau anak-anak tahu biar nggak ngisi ya biar sembarangannya baru Bapak Ibu pilih sini Bapak Ibu ya jadi aku acak urutan opsi jangan lupa ya jadi biar urusan ini ngaca Bapak Ibu ya baru kemudian aku tambah lagi ya ini yang pilihan ganda kemudian Bapak Ibu yang biasanya kan ada jawaban singkat ya jawaban singkat ini biasanya satu dua kata bapak Ibu ya yang umumnya jadi misalnya ibu kota-ibu kota Indonesia Indonesia yang lama misalnya ya jawabannya ya terlalu kursi-kursi sini jawaban jangan lupa di sini dua misalnya kemudian Bapak Ibu ketik sini ya jawabannya misalnya Jakarta Bapak Ibu ini kan ada hurufnya besar Bapak Ibu ketik sini Jakarta pilih-pilih jawaban yang banyak Bapak Ibu ya kasihan anak-anak kalau ngetik huruf besar maka anak-anak kecil semua huruf besar biar lebih banyak opsinya Bapak Ibu ya jadi biar anak-anak nggak salah nanti jawabannya jadi anak pijenya besar lebih salah Bapak Ibu ya baru ini ini yang biasa Bapak Ibu ya jadi ada yang pilihan ganda ada yang ini ya kemudian berikutnya ini Bapak Ibu ada ini berikutnya Bapak Ibu silakan tambah yang namanya ini ya ini dan ini kan sudah bisa semua Bapak Ibu ini ada ah ini Bapak Ibu ya ada isi pilihan ganda Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu ini pilihan soal pilihan yang nantinya bisa macam-macam Bapak Ibu contohnya kayak gini Bapak Ibu ya untuk ngelola sip gampang lagi yang ditanggap ini ini yang agak mungkin ini cantanya biasa ada bikin lagi karena melakukan waktu Bapak Ibu bisa lihat sini ya ini jadi pilihannya kayak gini Bapak Ibu contoh pilihan anda misalnya alat untuk mengetik apa keyboard alat untuk memotong gunting alat untuk menulis ini ini yang pakai yang bawah itu Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu jatuhnya termasuk input defaults apa saja mau sama keyboard misalnya untuk mengetik untuk menggunakan apa keyboard antara tip antar interaktif power supply misalnya itu UPS Bapak Ibu untuk menyata muka perlukan apa pinter kayak gitu Bapak Ibu pilihannya ini kalau ini ada skala Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu mau melakukan survei menggunakan skala liket ini bisa kayak gini Bapak Ibu ya jadi misalnya Bagaimana hasil pelatihan sekarang malam ini sangat baik itu jantanya Bapak Ibu ya biar tak pakai lama-lama saya bikinnya kayak ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan di sini ini jadi tadi tuh ada skala-skala lipir ini Bapak Ibu ya jadi skala liket biasanya Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu membuat pelitian dan segala macam biasanya kalau mau kepuasan itu apa ini pakai sekaligitnya kemudian lagi sisi jawaban ganda kemudian ada cetak tentang yang tadi itu ada sudah tanggal dan waktu kalau apa yang Bapak Ibu ngasih ya kalau upload file itu misalnya Bapak Ibu mau upload gambar atau hasil pekerjaan itu baru apa itu pilih yang upload file ini ya sekiranya Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu setting di sini kemudian Bapak Ibu kuis di sini jangan lupa centang ini Bapak Ibu ya ini kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada Chromebook ada Chromebook jadi ada laptop yang OSnya menggunakan Chromebook jadi kropnya OSnya dia pakai Chrome ya jadi kalau kalau kita akan pakai ini Bapak Ibu ya pakai Windows kalau di sekolah-sekolah itu ada juga yang Chromebook jadi jadi dia langsung online saya gitu jadi misalnya buat biar anak-anak bisa lihat kalau pas ujian itu nyontoh-nyontoh kanan kiri misalnya buka-buka browsing dan lain klikkan ini Bapak Ibu ya aktifkan motor kunci motor kunci ini maksudnya biar dia tidak bisa kayak UNBK itu Bapak Ibu ya jadi tidak bisa pindah-pindah slide jadi penyong disitu saja kalau kita pakai form biasa dia bisa pindah-pindah yang browsing lihat jawaban itu bisa ya Bapak Ibu kemudian di sini jangan lupa pertanyaan tak terjawab dibuang saja Bapak Ibu ya jawaban yang bener nggak usah biar anak-anak yang nakal bisa enggak bisa ya kalau nilai ini perlu ya Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu simpan saya kira begitu Bapak Ibu baru kemudian Bapak Ibu klik sini untuk kirimnya Bapak Ibu ya jadi kirim ke kalau Bapak Ibu mau nambahkan kolaborator kolaborator ini misalnya mau bikin bikin bersama misalnya yang ngajar matematika ada orang Bapak Ibu undang satu-satunya misalnya Bapak Ibu undang misalnya Alimun tadi ya Alimun tadi jadi saya dan saya dan Pak Alimun Hadi itu dia menjadi editor Bapak Ibu ya jadi dua orang ini jadi yang bisa-bisa ngotak-ngotak soal ini gitu Bapak Ibu ya itu kolaborator Bapak Ibu ya kemudian Bapak Ibu kalau mau ngirim pakai email ini Bapak Ibu ya salin jadi perpendek url kemudian salin gitu kalau komnya ini kayak gini kepanjangan Bapak Ibu bisa perpendek menggunakan apa terserah ya ringkas ringkas berikutipun bilai gg 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 intipin segala macam itu banyak Bapak Ibu ya jadi biar gampang saya ini ini karena Bapak Ibu salin dulu baru kemudian Bapak Ibu apa namanya kirim ke WA atau ini dipersingkat lagi ya ini dipersingkat lagi biar jadi keren misalnya misalnya contohnya gg dan gg ulangan harian satu misalnya ya seperti itu Bapak Ibu ya kalau sebelahnya ini ini untuk email Bapak Ibu kalau mau dikirim ke email kalau sebelahnya lagi ini embed Bapak Ibu ya embed itu kalau Bapak Ibu ini kalau mau embed ini kalau Bapak Ibu mau masukkan di hub di anak misalnya Bapak Ibu nanti mau bikin pakai Google site punya blogger dan segala macam Bapak Ibu ingin mesematkan ini di dalamnya misalnya Bapak Ibu mau ulangan harian satu kita ada pakai form linknya gitu tapi masuk ke Google site-nya Bapak Ibu misalnya Google site-nya Bapak Ibu apa alamatnya kemudian Bapak Ibu pasang ulangan yang hanya satu gitu jadi lebih keren Bapak Ibu ya jadi nanti belajar nanti belajar sama pasangan nanti ini ya yang mau nanti untuk Google site-nya ini ya jadi saya kira cukup semuanya sudah selesai semua ini untuk ini ya sudah semua sudah ya kemudian pasalah itu Bapak Ibu ini tambah kolaborator sudah add-on sudah add-on-add-on ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kayak tadi ya kalau misalnya guru matematika ingin menambah add-on-add-on Bapak Ibu ingin menambah apa jadi misalnya Bapak Ibu mau mau ngasih form limiter misalnya biar formnya mati kemudian ada timeform bapak-ibu pilih aja ini form itu peramal file ini bapak tinggal install saja bapak ibu ya form secure dealer ya misalnya ini formnya pengen tampil nanti jam jam 2 ujian pakai ini form secure bapak ibu ya ada juga waktunya misalnya 30 menit gitu ini fast form bapak ibu tinggal pilih saja ya dan disini biasanya untuk melihatnya bapak ibu kirim disini bapak ibu ya jadi di add on apa saja yang terinstall ini bapak ibu ya jadi bapak ibu ada form presenter timer ada form limiter ini untuk membatasi misalnya sampai jam 2 mati langsung subscribe ini hipatnya untuk yang jurusan matematika, kimia, fisika dan segala macamnya ini ya, bisa dipakai disini bapak ibu ya, bikin rumus-rumus ya bapak ibu ya disitu dan segala macam ini atur sendiri ya bapak ibu ini timer for google phone segala macamnya bapak ibu tinggal tambah kalau ini yang sudah ada disini otomatis ada bapak ibu ya jadi kelebihannya ini add on nya sudah ada yang biasa dipakai dipakai untuk pembelajaran bapak ibu ya, kalau yang tidak ada biasa ibu tinggal klik disini bapak ibu pilih add on tadi ya tambah ini ya, gitu bapak ibu ya saya kira sudah semua ini link sudah ini sudah, link sudah bersalinan sudah bersalinan sudah, bersalinan kalau ingin mau mengedit lagi bapak ibu ya klik boleh-boleh kemudian tambah ke pelaku kotor sebelah tadi ya, segera sudah ini tinggal jawaban bapak ibu ya jangan lupa bapak ibu setelah ini klik disini bapak ibu ya klik centang membuat split sheet ini bapak ibu ya split sheet, dikit centang begini kemudian judulnya biasanya dia mengikuti judul yang bapak ibu buat ini belum ada judulnya judul ini mengikuti bapak ibu ya jadi pertanyaan disini, judulnya yang luar penilaian harian 1 klik disini bapak ibu ya klik judulnya, klik disini sudah ganti disini bapak ibu ya jadi nama formnya itu adalah penilaian harian 1 disesuaikan dengan disini bapak ibu ya kemudian jawabannya sudah semucuk disini klik disini, nah ini bapak ibu ya jadi nanti jawabannya yang tadi itu akan masuk kesini bapak ibu ya akan masuk kesini tampilannya seperti ini bapak ibu ya jadi ini yang mengerolak yang disebut tadi pak samad itu untuk mengeluas sheet itu disini bapak ibu ya ini tidak terlalu urgent maksud saya ya biasa disesuaikan saja ya jadi ini mungkin untuk lebih jelasnya maaf dipotong bapak nasiullah tentang masalah google sheet itu diambil langsung dari hasil telah yang ntar hadir itu aja bapak ini bapak ibu ya jadi hasilnya seperti ini bapak ibu ya jadi ini mengelola sheet ya kayak gini bapak ibu ya jadi maunya bapak ibu mau diapain mau diurut berdasarkan bapak ibu klik disini jadi yang penting itu disini sebenarnya ini aja bapak ibu ya jadi kayak excel biasa biasa yang digunakan ini disini jadi buat klik bapak ini filternya nanti disini akan akan ditambah ada ada keterangan sini kayak gini bapak ibu ya ini namanya filter bapak ibu ya dari filter ini bapak ibu bisa macam-macam ya misalnya mau ngecek berapa orang dari jawa timur 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 jadi jawa timur ada berapa orang tinggal bapak ibu klik aja disini kalau di blok ke bapak ibu kalau gini di pojok bawah sini ada bapak ibu ya ini yang dari jawa timur adalah 112 orang jadi bapak ibu ya begitu ibu ya misalnya bapak ibu mau menampilkan bahasa kosongan semua aja bapak ibu ya atau dikentang spi semua bapak ibu kemudian oke ya untuk menampilkan kembali bapak ibu ya misalnya dari pembakasan berapa orang bapak ibu tunggu lagi cari disini ya atau mau dari bapak ibu mau diurut bersakan warna misalnya kasih bapak warna-warna silahkan ya jawa warna-warna tidak ada enggak bisa bapak ibu ya kalau bapak ibu masih warna disini misalnya ini misalnya kayak gini ini mau disini pilih bersakan warna misalnya bapak ibu silahkan warna isi warna-warna kuning jadi yang muncul hanya warna kuning gitu aja bapak ibu ya gampang ini bapak ibu ya makanya tadi tidak perlu lama-lama kalau disini karena ini hanya gampang saja dan keperluannya bapak ibu hanya filter-filter aja begitu ya kalau disini ya kalau bapak ibu mau kolaborasi silahkan kolaborasi semua ya bapak ibu ya urut bersakan warna tidak ada ya jadi begitu bapak ibu ya misalnya bapak ibu mau urut berdasarkan apa nama misalnya ya klik sini aja urut berdasarkan nama ascending ya ascending itu dari kecil ke besar dari besar ke kecil gitu ya misalnya bapak ibu nanti ada nilai skor berapa di sini nilainya bapak ibu misalnya bapak ibu tinggal klik-klik saja ya kalau bapak ibu mau memikir rumus-rumus segala macam disini bisa langsung bapak ibu misalnya ini ya ini mau dikasih yang ini mau dikasih nomor 60 misalnya ya jadi kita ambil saja misalnya begini ya misalnya di depannya mau kasih 60 sama dengan 62 misalnya ya jadi kemudian biar tidak masuk misalnya ibu mau kayak kemarin bapak ibu kalau mau ini mau ngundang satu-satu emailnya ke grup PA misalnya ya ini kan perlu nomor kayak gini 62 nolnya dibuang bapak ibu ya jadi kayak gini kayak gini lah ibu kumul apa gitu ya misalnya ini sebanyak 11 ya 11 hijit error bapak ibu ya apa itu bapak ibu ya jadi 62 62 nya ini tanda petri bapak ibu ya jadi misalnya bapak ibu ini contoh saja bapak ibu jadi terkaitkan bapak ibu kemaunya apa ya ini misalnya tadi terkaitkan bapak ibu jadi mengelolanya terus terantung bapak ibu ya kalau bapak ibu mau berbagi dengan temannya ini silahkan berbagi sini bapak ibu dan untuk memberi komentar silahkan kasih komentar disini bapak ibu ya dan segala macamnya ini terkaitkan kebutuhan makanya yang ini terkaitkan kebutuhan bapak ibu ya misalnya mau nampilkan ini misalnya apa sekolah misalnya yang ada nama pakongnya saja bapak ibu ketik sini ya pilih semuanya dibuang dulu kosongkan disini bapak ibu kemudian bapak ibu maka yang muncul adalah pakong jadi bapak ibu yang muncul hanya sekolah yang ada di pakong tak muncul bapak ibu ya misalnya bapak ibu mau yang expert lagi dinilai misalnya bapak ibu ya kalau ada nilai misalnya disini bapak ibu tinggal misalnya mau di siapa yang lulus lebih dari KKM disini ada pilihnya sini bapak ibu ya filter berut nama ini berut nilai ya misalnya ini karena nilainya ini seperti ini di dalam bentuk teks ini sebenarnya bapak ibu ya jadi kalau bapak ibu ada dalam bentuk angka nanti ada semuanya siapa nilainya carilah nilai yang lebih besar dari 20 misalnya nilainya pengen nilainya yang antara ini sama ini gitu bisa juga bapak ibu ya baru ketentuan ini bapak ibu ya jadi seperti apa ada pilihannya ini ada kosong sama dengan lebih sama dengan gitu bapak ibu ya lebih besar dari kurang dari ada yang setara dengan tidak ada antara gitu bapak ibu ini kondisinya bapak ibu ya ya bapak ibu tinggal bila aja ini kalau pengen lebih expert lagi nanti belajar lagi saya kira cukup pak ini sudah sampai sini sudah ngelar ngidur kemana-mana mohon maaf Bu Ninda ini udah lewat waktunya 2-3 tunggu Pak Samad iya baik bapak Muhammad Nasrullah wow cukup bagus terima kasih terima kasih